Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ternak dimanapun anda berada Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Estrus pada sapi bagaimana Kiteria estrus dan Tipe atau jenis lendir Yang bagus saat terjadi estrus Nah estrus atau birahi pada sapi Merupakan salah satu fase Dari siklus estrus atau siklus birahi Nah pada fase ini Hewan akan menunjukkan gejala-gejala estrus seperti Sapi diam saat dinaiki Kemudian kurangnya nafsu makan Bagian kelamin yang bengkak Kemudian sapi mengeluarkan lendir putih bening Dari kemaluannya Nah lendir yang keluar itu Mesti berwarna putih bening Atau seperti putih telur Nah ini lendir atau cairan yang keluar Dengan bentuk yang normal Apabila lendir atau cairan yang keluar ini tidak putih Bening Ini merupakan suatu tanda Kelainan atau gangguan pada reproduksi Ataupun hewan berada pada siklus yang tidak Atau hewan berada pada fase yang bukan estrus atau birahi Contoh Lendir yang keluar dari organ reproduksi tersebut Misalkan berwarna bercampur dengan darah Nah lendir yang keluar Bercampur dengan bercak darah ini Darah segar merah ini Menandakan bahwasannya Sapi tersebut berada pada fase med estrus Yaitu Awal dari fase luteal Yaitu Suatu fase setelah masa birahi Nah pada kondisi ini Sapi tidak tepat untuk dikawinkan Karena tidak akan bunting Dikarenakan hewan telah terjadi ovulasi Bisa 2 atau 3 hari sebelumnya Artinya apa? Hewan sudah berada di fase setelah sapi birahi Jadi tidak tepat untuk kita lakukan kawin Baik itu kawin alam maupun kawin suntik atau inseminasi buatan Nah jenis lendir yang keluar dari reproduksi berikutnya Yaitu Berwarna putih kental Nah lendir yang keluar Berwarna putih kental ini Merupakan salah satu tanda gangguan dari reproduksi Yaitu misalkan Endometritis atau peradangan pada ovariumnya Kemudian Lendir yang keluar lagi bisa berbentuk Berwarna putih bahkan Berbentuk nanah dan bercampur darah Nah lendir yang keluar bercampur Darah dan berbentuk nanah ini Merupakan salah satu Tanda atau gejala dari biometra Yaitu Penanahan pada uterus Atau peradangan pada uterus Lanjutan dari kasus Endometritis Menjadi biometra Nah ini merupakan kondisi yang Harus dicermati dan Hewan tidak Tidak boleh dikawinkan Karena tidak akan bunting Karena ada gangguan reproduksi Yaitu peradangan pada uterus Nah jika menemukan Kasus seperti ini Segera Ditangani oleh petugas yang berwenang Nah Yang dapat peternak lakukan adalah Pengamatan Pengamatan yang tepat Kemudian melakukan pencatatan Bagaimana tipe lendir tersebut Dan Kita ulangi lagi Lendir yang keluar saat Sapi birahi itu Yaitu putih bening Putih bening Atau yang biasa kita sebut dengan Berbentuk seperti putih telur Nah ini Tipe-tipe Lendir yang Bagus saat Sejadinya birahi Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh